Sebelum memulai video kali ini, Efek Revisi akan memperkenalkan aplikasi Nox Security. Nox Security adalah aplikasi yang akan menjaga handphone kalian dari ancaman virus. Untuk men-download aplikasi ini sangatlah mudah. Kalian hanya perlu membuka Google Play Store, lalu ketik Nox Security di kolom pencarian, kemudian tinggal di-install atau dipasang. Selain mencari di Google Play Store, kalian pun juga bisa mengklik link yang terdapat di deskripsi video agar lebih mudah. Nox Security memiliki fitur-fitur yang sangat bermanfaat, diantaranya Scan Virus Fitur ini memindai dan menghapus item berbahaya seperti virus ponsel, kerentanan, dan ancaman privasi, sekaligus juga mengaktifkan proteksi langsung secara real-time. Setiap aplikasi yang kalian install akan otomatis diperiksa keamanannya. App Lock Fitur ini menambahkan kunci pada aplikasi yang diinginkan. Untuk mengaktifkan fitur ini, jangan lupa juga kalian hubungkan dengan alamat email yang kalian gunakan agar dapat membantu jika kalian lupa password. Keamanan Pesan Fitur ini menolong kalian untuk melindungi privasi dengan cara mengenkripsi dan melindungi pesan-pesan instant message yang dapat kalian pilih sendiri. Setelah mengenkripsi pesan, hanya informasi jumlah pesan yang akan muncul pada bar notifikasi, sedangkan konten pesan telah terenkripsi. Kalian dapat mengklik notifikasi tersebut untuk masuk ke Knock Security dan melihat isi lengkap dari pesan. Untuk mencegah pemindaian dan pembersihan aplikasi penting di handphone, kalian kami sarankan untuk memasukkan aplikasi-aplikasi penting ke dalam Ignore List. Jika sudah mendownload dan mendapatkan segala manfaat dari Knock Security, jangan lupa juga berikan komentar dan bintang 5 di Google Play Store. Halo guys, balik lagi dengan Efek Revisi. Setelah membuat video game anime online pada beberapa waktu yang lalu, nah sesuai dengan banyaknya request-rekomendasi game anime offline yang seru untuk dimainkan di tahun 2019, dalam video kali ini, Efek Revisi sudah merangkum game-game Android dengan penyajian bergaya anime yang memiliki kualitas yang bagus untuk dimainkan di tahun 2019. Karena Efek Revisi akan merekomendasikan berbagai game dengan tema yang menarik lainnya, oleh karena itu, untuk kalian yang belum menjadi subscriber kami, klik dulu tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar game dari kami. Dan berikut 7 game Android offline animator baik versi Efek Revisi. Evertail Evertail merupakan game open-world RPG bergaya anime yang akan membawa kalian berpetualang di sebuah dunia fantasi misterius yang dipenuhi oleh banyak monster, pertarungan, dan juga pelatihan karakter agar semakin kuat. Kalian pun juga bisa menangkap dan mengevolusi lebih dari 180 monster dan hero. Memiliki gameplay bergaya turn-based, strategi kalian dalam memilih karakter dengan kemampuan yang tepat akan mempengaruhi kemenangan kalian. Untuk mode permainan offline, kalian bisa bermain dalam mode single player dan mengikuti cerita yang diseguhkan oleh game ini. Starfall Starfall adalah game action di mana kalian akan bertempur melawan monster-monster mengerikan dan juga boss-boss dengan ukuran yang besar. Ada sekitar 6 karakter yang disediakan dalam game ini yang bisa kalian unlock dengan menyelesaikan story mode. Setiap karakter dalam game ini memiliki set skill yang unik dan berbeda satu sama lainnya. Game ini memiliki sejajan grafis yang tergolong cukup keren dengan disertai berbagai spesial efek. Meskipun memiliki grafik yang cukup baik, namun game ini memiliki ukuran yang tidak terlalu besar. The Girl Zombie Killer Menggabungkan tema zombie dan juga anime, tentunya akan menghadirkan perpaduan yang cukup menarik, salah satunya adalah game yang satu ini. Kalian diharuskan bertahan hidup dan juga bertarung dengan melawan para zombie dengan menggunakan berbagai macam senjata dan juga skill yang bisa digunakan. Meskipun memiliki tampilan 2D platformer, namun gameplay yang dihadirkan game ini cukup seru. Ada banyak konten yang bisa kalian unlock seperti senjata dan juga skin. Selain itu, game ini pun menyediakan banyak chapter yang bisa kalian selesaikan. Implosion Memiliki setting cerita 20 tahun setelah jatuhnya bumi, sisa-sisa umat manusia kembali terancam punah. Untuk mencegah kepunahan tersebut, kalian pun akan bermain untuk bertarung dengan melawan para musuh. Implosion membawa gameplay bergaya hack and slash dengan sudut pandang orang ketiga di mana kalian bisa bertarung dengan berbagai senjata berbeda. Memiliki ukuran yang cukup besar, game ini dibekali dengan cerita dan juga penyajian grafis dengan detail dan efek yang sangat baik. Kalian pun akan diseguhkan dengan pertarungan yang intens, boss yang kuat, cutscene, dan juga fitur-fitur lainnya. The School White Day Kalau kalian mencari game bertipe horror dengan penyajian bergaya anime, nah The School White Day mungkin akan kalian sukai. Game ini merupakan remake dari sebuah game PC berjudul White Day, A Labyrinth Name School yang rilis pada tahun 2001. Game ini akan membawa kalian ke dalam atmosfer permainan yang mencekam di mana kalian akan terjebak di dalam sekolah yang mengerikan. Game ini pun memiliki jalan cerita yang menarik dengan total 7 kemungkinan ending yang berbeda. Selain itu, penyajian dari game ini termasuk sangat baik untuk ukuran game horror di Android. Witch Spring 3 Witch Spring 3 merupakan sebuah story-based game bertipe RPG yang tidak boleh kalian lewatkan. Game ini merupakan seri ketiga dari seri game Witch Spring dan bercerita tentang seorang penyihir bernama Erudi yang hidup sendirian di sebuah hutan. Dirinya merupakan seorang penyihir yang dapat membuat boneka yang bisa hidup dengan mengumpulkan vitality dan membantunya dalam bertempur. Semakin banyak vitality yang bisa kalian kumpulkan, maka kalian bisa membuat boneka yang jauh lebih kuat. Ice and Fire Downbreak Ice and Fire merupakan seri terbaru dari game yang memadukan gameplay action RPG dengan gaya anime, yaitu Downbreak. Dalam game ini, kalian akan bertarung dalam sebuah pertarungan melawan para monster dan bossnya. Setiap karakter dalam game ini memiliki cerita tersendiri, penampilannya berbeda, dan juga skillnya masing-masing yang dapat digunakan untuk menghabisi musuh. Selain memiliki cerita yang menarik, penyajian dan juga gameplay yang dihadirkan oleh game ini memiliki kualitas yang tidak mengecewakan. Itulah 7 game Android offline anime terbaik yang kami rekomendasikan dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga rekomendasi dari kami bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya, fellow gamers, rekomendasi Find The Game, Find The Joy. Terima kasih sudah menonton video ini.